Teka-teki tertukarnya bayi di Bogor, Jawa Barat akhirnya terjawab. Polisi mengumumkan hasil tes DNA pada Jumat malam dan hasilnya kedua bayi tersebut tertukar dari orang tua aslinya. Polres Bogor mengumumkan pada Jumat malam bahwa bayi yang dirawat Ibu S dan Ibu D tertukar sejak tahun lalu. Hal ini dibuktikan dari hasil tes DNA silang yang dilakukan di Puslab for Polri. Sebelumnya, Polres Bogor telah melakukan penyelidikan dengan mengumpulkan saksi, memeriksa secara mendalam terhadap Rumah Sakit Sentosa Bogor dan para tenaga kesehatan yang bertugas saat kejadian pada Juli 2022. Kedua bayi tertukar satu hari setelah dilahirkan, yakni pada 18 Juli 2022 hingga saat hasil tes DNA diumumkan. Dengan menempuh jalur damai secara restoratif justice, kedua belah pihak baik dari keluarga S maupun D telah berbesar hati menerima kabar ini. 99,99 persen berdasarkan data yang diberikan oleh Kapus Lapor Paris Krim dalam hal ini yang diwakili oleh beliau bahwa anak tersebut memang tertukar. Proses pengembalian dua bayi akan dilakukan sebulan ke depan dengan berbagai tahapan. Ini adalah kasus pertama yang sepanjang sepengetahuan saya. Tentu kasus ini kita berharap kasus terakhir, terutama di layanan kesehatan yang seharusnya tempat yang nyaman dan aman bagi anak untuk lahir di sana. Dan mudah-mudahan tentu dengan kasus ini perubahan-perubahannya ada yang terpanjang bisa kita lakukan secara efektif. Mereka dengan segala kelegauan, dengan segala ikhlas hidup memberikan satu keyakinan dan sikap yang positif agar ini dikembalikan apa yang semua sebagai demi kepentingan terbaik anak dan demi persaudaraan dan kekeluargaan semua. Kasus ini mencuat setelah ibu S melaporkan bayinya tertukar ke Polres Bogor. Bayi tertukar ini diketahui setelah S melahirkan di rumah sakit Sentosa Bogor. S dan bayinya telah dites DNA terlebih dahulu dan hasilnya dinyatakan tidak identik. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, Ainyus melaporkan.